Hai semuanya kembali lagi di channel masakan kita hari ini aku mau bikin nasi daun jeruk ini tuh gampang banget karena masaknya cuma pakai rice cooker dan aroma nasinya itu harum banget harum daun jeruk dan pastinya bikin napsu makan bertambah kalian pengen tahu kan bagaimana cara membuatnya tonton terus videonya sampai selesai ya langsung saja yuk kita bikin pertama siapkan teflon dan masukkan minyak goreng secukupnya tunggu minyaknya panas kalau minyak sudah panas sekarang tumis bawang putih dan daun jeruk yang udah dicincang halus Hai untuk takarannya disesuaikan saja ya seberapa banyak kalian mau masak nasi untuk menggorengnya gunakan api kecil saja ya supaya bawang putihnya tidak mudah gosong kalau bawang putihnya udah berubah warna kuning ke coklatan seperti ini angkat dan siapkan beras yang sudah dicuci bersih lalu masukkan bawang dan irisan daun jeruknya tadi yang udah digoreng tambahkan juga garam secukupnya aduk hingga semuanya tercampur dengan beras kalau sudah tercampur sekarang masukkan air untuk takaran airnya seperti biasa seperti kalian masak nasi dari pada umumnya aduk hingga tercampur Hai dan sekarang siap untuk dimasak tunggu hingga nasinya matang nah kalau nasinya sudah matang sekarang aduk nasi supaya bawang dan daun jeruknya yang ada diatas itu tercampur semua dengan nasi nah kalau semua udah tercampur sekarang nasinya udah siap untuk dihidangkan semoga resep kali ini bermanfaat ya dan selamat mencoba hai hai hai